Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, hari Senin 12 Oktober 2022 Pencobaan Kutipan Injil diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 23 Sampai 27 Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Sobat Katolikana Pada hari ini, gereja memperingati Bunda Maria dari Guadalupe Pada peristiwa tersebut, Bunda Maria memperlihatkan dirinya Melalui gambar yang tercetak pada tilma Yang digunakan oleh Juan Diego Yang merupakan seorang petani pada masa itu Peristiwa tersebut mengajarkan kepada kita Bahwa Bunda Maria ingin tinggal bersama kita Dan memperlihatkan kerendahan hatinya Dengan menggunakan petani sebagai uluran tangannya Bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus Yang sedang dicobai oleh para imam kepala dan pemuka Yahudi Tentang dari mana asal ajaran yang diberitakan oleh Yesus Yesus sudah mengetahui pikiran lejek mereka yang ingin mencobainya Namun Yesus bijaksana dalam menangani hal tersebut Dengan memberikan pertanyaan mengenai pembaptisan Yohanes Mereka pun tidak dapat menjawabnya Karena takut dengan orang banyak Sobat katolikana Pernahkah kita mengalami kejadian seperti yang dialami Yesus? Tentu dalam perjalanan hidup ini Tidak sedikit orang yang pernah membenci kita Atau memperlakukan kita secara tidak adil Saat menghadapi peristiwa tersebut Jawaban atau respon Apa yang saudara berikan? Kita belajar dari peristiwa yang Yesus alami Untuk tetap tenang Dan berpikir dengan jernih Saat timbul masalah Yang mungkin disebabkan oleh faktor dari luar Pernahkah kita berpikir Mengapa kita harus mengalami pencobaan? Kita sebagai umat Allah percaya Bahwa pencobaan menjadi proses pengudusan dalam kehidupan kita Melalui pencobaan kita semakin dikuatkan Agar kita semakin serupa dengan Yesus Kristus Dalam Roma 45 ayat 3-4 Kesengsaraan menimbulkan ketekunan Ketekunan menimbulkan tahan uji Tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh roh kudus Kedalam diri kita Marilah berdoa Ya Bapak Ajarilah kami untuk semakin kuat Dalam menggali beberapa pencobaan Di dalam hidup kami Semoga kami semakin memiliki iman yang sejati Sebagai umatmu Ya roh kudus Tentunlah kami untuk memiliki pengharapan Yang tekun kepada Yesus Kristus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak di Radio Katolikana Media sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!